Ketika Wang Lin memeriksa pohon yang layu itu, ia mengetahui bahwa ada tengkorak besar yang terkubur di bawahnya. Seluruh hutan ini tumbuh di atas tengkorak ini. Dalam sekejap, Wang Lin tiba di samping binatang tentakel. Ketika mereka melolong, api sembilan warna menyala di mata kiri Wang Lin. Dengan lambayan tangannya, badai api bergegas keluar dan mengepung keempat binatang tentakel ini. Lalu jeritan menyedihkan bergemas saat api menyebar jauh ke dalam tengkorak menuju tubuh utamanya. Cahaya darah juga menyala saat pedang darah terus menyebabkan sejumlah besar kerusakan. Jeritan menyedihkan terdengar saat warna ungu yang kejam tiba-tiba muncul. Tumor yang tersembunyi di dalamnya semakin menyusut hingga berubah menjadi seberkas cahaya. Ketika tumor ini muncul, tubuhnya pun terungkap. Tumor itu adalah tumor raksasa dengan sejumlah besar tentakel di sekitarnya dan mengeluarkan bau yang busuk. Tumor ini terlihat sangat mirip dengan ular pengintai bulan. Datapan Wang Lin menjadi dingin saat Tato Guntur melintas di mata kanannya dan muncul. Tato Guntur itu menggantikan langit dan turun ke atas tumor. Ceritan yang menyedihkan pun menjadi gemas setelah tumor itu hancur dan tidak ada yang tersisa. Setelah membunuh tumor aneh ini, Wang Lin turun dan mendarat pada tengkorak itu. Ia melambaikan tangannya dan tanah pun menghilang menampakkan sebuah kepala raksasa yang telah terkubur di sana untuk waktu yang tidak diketahui. Kepala ini sangat besar dan apa yang terlihat hanyalah setengahnya saja. Ada sembilan tanda bintang di tengkorak itu, tapi bintang kesembilan dan bintang kedua telah kabur. Dewa kuno bintang sembilan Mata Wang Lin berbinar dan ia pun menarik nafas. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat mayat dewa kuno bintang sembilan. Ia melihat tengkorak itu dan mulai merenung. Wang Lin segera menatap bahwa posisi patung itu menekan seluruh tengkorak. Tujuan dari patung tujuh warna itu adalah untuk menyegel kepala dewa kuno bintang sembilan. Ada kesedihan di mata Wang Lin. Ia adalah seorang dewa kuno dan ketika memasuki makam, Wang Lin melihat dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya telah mati. Bahkan dewa kuno bintang sembilan pun mati. Wang Lin perlahan tiba di atas alis dewa kuno dan menyentuh bintang-bintangnya. Tidak banyak kekuatan dewa kuno yang tersisa. Sebagian besar telah hilang seiring berlalunya waktu. Menyentuh tengkorak itu tidak sulit bagi Wang Lin untuk berspekulasi tentang apa yang telah terjadi sebelumnya. Seorang dewa kuno raksasa dibunuh oleh kultifator tujuh warna dan kepalanya dipenggal. Sebuah patung tujuh warna ditempatkan untuk menutup kepala ini. Seiring berjalannya waktu debu berkumpul dan membentuk tanah di sekitar kepala. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pepohonan mulai tumbuh dan tempat ini berangsur-angsur menjadi hutan. Wang Lin diam-diam merenung saat ia melihat tengkorak di bawah dan mengerutkan kening. Kekuatan dewa kuno bintang sembilan tak terbayangkan dan tubuh mereka sangat besar. Kecuali jika dewa kuno itu menekan ukurannya. Tidak mungkin hanya sebesar ini. Mungkinkah mata Wang Lin berbinar dan tubuhnya berkedik-kedik? Ia terbang melalui rongga mata dan memasuki tengkorak. Tempat ini sangat besar dan setelah beberapa saat Wang Lin keluar dengan fragment tulang seukuran tangannya. Tiga cobaan tujuh bencana dari para dewa kuno. Ia terbunuh saat menjalani cobaan keduanya. Wang Lin duduk di sana sambil melihat potongan tulang di tangannya dan merenung. Tempat seperti apa makam ordu kuno itu? Siapa yang membuatnya? Dan apa tujuannya? Wang Lin merenung dan mengingat semua yang telah terjadi setelah ia masuk. Dewa kuno itu sangat misterius. Dan bahkan sekarang Wang Lin masih belum bisa memahaminya. Namun ia ingat pemandangan mengejutkan yang ia lihat dari roh dao. Membangkitkan dao surgawi dengan pil dao bukanlah metode yang baik. Aku harus menemukan cara lain untuk membuat dao surgawi yang aku curi tumbuh lebih cepat. Mengingat hal itu mata Wang Lin berbinar. Ia masih merenungkan hal ini. Dari sini jelas bahwa daoi setuju warna telah mencuri dao surgawi. Tapi dari mana dan dari siapa ia mencurinya? Tidak ada cara bagi Wang Lin untuk mengetahui hal ini. Apa yang ia fokuskan adalah menemukan metode lain untuk meningkatkan dao surgawi. Metode lain? Wang Lin melihat tengkorak di bawahnya dan sebuah tebakan berani pun muncul di benaknya. Misalkan dao istuju warna itu adalah kaisar surgawi kuno. Sebelum ia mendapatkan manik penentang surga, ia mencuri dao surgawi. Dan karena suatu alasan, ia harus meningkatkannya. Ia merasa terlalu sulit untuk meningkatkannya dengan roh dao jadi ia memasang jebatkan. Mata Wang Lin menjadi lebih tarang dan ia terus menganalisa. Ia ingat dengan jelas bahwa burung vermilion generasi pertama telah mengatakan bahwa ada dewa-dewa kuno di kampung halamannya. Meskipun mereka bukan penguasa, dewa kuno itu berani melawan penguasa dunia. Burung vermilion generasi pertama juga menyebutkan satu nama, yaitu Ordo Kuno Iemo. Mengapa bukan dewa kuno Iemo, setan kuno Iemo atau iblis kuno Iemo, tapi Ordo Kuno? Mungkinkah dengan nama ini seseorang dapat menemukan bahwa Iemo bukanlah dewa, iblis atau setan, tetapi Ordo Kuno? Ketika aku mencapai tahap Asken dan di negeri roh iblis, iblis kuno Tajia mengatakan bahwa Ordo Kuno adalah generasi pertama makhluk yang menentang surga, dan mereka melahirkan generasi kedua makhluk yang menentang surga. Ada juga utusan dari surga yang muncul ketika umur Wan Er mencapai akhir, itu jelas merupakan dewa kuno yang tersegel. Ada juga utusan surga yang muncul di klan guntur tersebar. Saat aku mematahkan lengannya, ia menyadari bahwa aku adalah dewa kuno, dan ia memanggilku sebagai penghianat dari dao kepunahan Void. Nafas Wang Lin menjadi kasar dan ia samar-samar menebak sesuatu. Penghianat dari dao pemusnahan Void. Dao surgawi sudah mati. Utusan dari surga menyebutku klan yang membunuh Void Dao. Tapi siapakah Void itu? Mungkinkah itu adalah dao istujuh warna yang merupakan kaisar surgawi kuno? Namun jika ini benar, ada banyak hal yang tidak masuk akal. Mengapa seorang dewa kuno menjadi utusan dari surga? Dao surgawi sudah mati. Tapi apa sebenarnya itu? Bukan tubuh yang sebenarnya. Tapi eksistensi. Seperti apa itu sebenarnya? Dan bagaimana hubungannya dengan dunia ini? Kultivasi, kultivasi. Mungkinkah kami semua mengkultivasi dao surgawi ini yang mungkin sudah mati atau belum? Ada kebingungan di mata Wang Lin. Sangat mungkin bahwa metode lain yang dipikirkan oleh kaisar surgawi kuno terkait dengan ordu kuno. Kaisar surgawi kuno memikat ordu kuno di sini. Ia bersekongkol dengan ordu kuno dan bahkan tiga klan. Ia ingin menggunakan mereka untuk meningkatkan dari dao surgawi. Seseorang seperti kaisar surgawi kuno hanya akan bertindak ketika yang merasa seratus persen yakin. Jadi ia seharusnya berhasil. Namun bagaimana dao surgawi terbunuh pada akhirnya? Juga kembali ke sistem bintang aliansi ketika aku mengalami pembalasan ilahi. Aku secara tidak sengaja membuka celah spasial yang mengarah ke dunia yang aneh. Ada banyak patung dewa kuno, setan kuno dan iblis kuno di sana. Apakah tempat itu terkait dengan makam ordu kuno? Dan apakah itu terkait dengan daoistujuh warna? Juga hampir setiap generasi burung vermilion telah disegel. Semuanya mengarah pada guru dari penguasa. Siapa guru dari penguasa itu? Ada juga wanita berpakaian perak yang berteriak dan mengamuk setelah melihat patung daoistujuh warna. Wanita itu terus mengatakan bahwa ia tidak membuka pintu. Apa sebenarnya pintu itu dan mengapa daoistujuh warna begitu marah hingga ia memulai pembantaian? Pintu itu? Mungkinkah pintu itu adalah pintu yang mengarah pada dao surgawi? Atau pintu yang menyegel musuhnya? Atau pintu ke dunia lain? Atau semua yang aku duga ini salah? Wang Leng mengerutkan Keni. Ia hanya bisa menganalisis sampai di sini mengingat petunjuk yang ia temukan. Ia sendiri tidak yakin akan banyak hal. Ketika plafon peringkat lima terbentuk. Suara yang menyebut dirinya Yimu mengatakan bahwa orang-orang dari klannya bisa melewati gerbang reinkarnasi untuk mendapatkan warisannya. Orang yang bukan dari klannya bisa pergi ke istana bumi. Apa itu istana bumi? Wang Leng mengusap lipisnya dan matanya berbinar. Tidak peduli apapun. Keberadaan makam urdu kuno pasti berhubungan dengan daoistujuh warna. Apakah tempat ini diciptakan untuk meningkatkan daoistujuh gawi? Atau tempat yang diciptakan Yimu untuk mewariskan warisannya setelah ia meninggal? Ini disebut makam urdu kuno. Mungkinkah ini makam urdu kuno Yimu? Semakin Wang Leng merenung semakin ia menjadi bingung. Dan setelah sekian lama Wang Leng mengelah nafas, tidak lagi memikirkan hal-hal yang menjengkelkan ini. Lalu matanya berbinar dan ia melihat pohon-pohon layu di sekitarnya. Kalau tidak salah, pohon-pohon ini ditanam oleh seseorang. Setelah patung itu menyegel tengkorak, pohon-pohon itu menyerap aura dewa kuno di dalam kepala. Alasan mengapa mereka semua layu dan mati adalah karena semua kekuatan dewa kuno di dalam tengkorak ini telah menghilang seiring berjalannya waktu. Tanpa kekuatan dewa kuno, mereka akan layu. Ketika keserakaan datang ke sini, ia hanya melihat satu pohon yang tersisa. Jika ia tidak datang, kemungkinan besar pohon terakhir juga akan layu. Dapat dikatakan bahwa selain keserakaan, sudah sangat lama sejak seseorang datang ke sini, termasuk orang yang menanam pohon-pohon ini. Kemungkinan ia menanamnya dan tidak pernah kembali lagi. Setelah merenung, Wang Leng membentuk segel dan sejumlah besar batasan memenuhi langit, membentuk penghalang penglindung. Ia juga memanggil Tato Guntur dan menyembunyikannya di langit. Api sembilan warna juga muncul dan bahkan pedang darah disembunyikan di langit oleh Wang Leng. Semua persiapannya ditumpuk bersama untuk membentuk formasi pembunuhan yang kuat. Jika ada yang berani menyerbu dengan Sembrono, mereka akan terjebak dalam formasi pembunuhan ini. Setelah menyiapkan pertahanan, Wang Leng tidak ragu untuk menuangkan semua kekuatan dewa kunonya ke dalam tengkorak di bawah. Namun tidak peduli berapa banyak kekuatan dewa kuno yang dituangkan Wang Leng, ternyata masih belum ada perubahan. Tapi Wang Leng tidak berhenti menuangkan kekuatan dewa kunonya pada tengkorak itu. Lalu bintang-bintang dewa kuno di antara alisnya mulai bersinar. Saat ke enam bintang itu berputar, lebih banyak lagi kekuatan dewa kuno mengalir keluar. Setelah beberapa jam memberi makan tengkorak itu, pohon-pohon yang layu sepertinya mendapatkan makanan dan mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Namun jika Wang Leng ingin menghidupkan kembali semua pohon di sini, itu tidak hanya akan memakan banyak waktu. Namun Wang Leng tidak memiliki cukup banyak kekuatan dewa kuno. Setelah berpikir sebentar, Wang Leng menyerah untuk menghidupkan kembali semuanya dan memfokuskan kekuatan dewa kunonya pada sembilan belas pohon. Ke sembilan belas pohon itu berangsur-angsur berubah dari keadaan layu, seiring dengan semakin banyaknya vitalitas yang kembali. Batang mereka dikembalikan ke warna aslinya dan kemudian secara bertahap menyebar ke atas. Proses ini sangat membosankan bagi Wang Leng. Ketika ia mempertahankan suntikan kekuatan dewa kuno, tangan kanannya menunjuk ke antara alis dan tungku kaisar muncul di hadapannya. Wang Leng membagi pikirannya menjadi dua, lalu ia membentuk segel dan menunjuk ke arah tungku kaisar. Kekacauan di dalam tungku itu pun menghilang dan lautan hitam muncul di hadapan Wang Leng. Lautan ini sudah mati dan tidak ada ombak. Sejumlah besar jiwa api dupa yang beracun ada di dalamnya. Murnikan Wang Leng menunjuk ke depan dan samudera racun itu tampak terbakar. Rawangan teredam bisa terdengar dan ombak besar membentuk pusaran air yang mengamuk dengan keras. Lautan ini terbuat dari racun kehancuran besar bersama dengan jiwa api dupa milik Daumaster Miao Yin. Setelah aku memurnikannya, itu akan menjadi harta karun racun yang kuat. Espresi Wang Leng tenang dan ia pun mulai memurnikan. Lautan di dalam tungku kaisar pun meraung lebih keras lagi. Jiwa api dupa yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan cerita melengking. Gemuruh yang menggelegar terus berlanjut tanpa henti dan kabut hitam dalam jumlah besar mengambang di atas lautan. Kabut hitam ini adalah lautan yang dimurnikan menjadi gas dan segera memenuhi seluruh tungku kaisar. Setelah berkumpul sampai titik tertentu, kabut hitam itu berubah menjadi awan hitam. Kemudian tetes-tetes hujan hitam jatuh kembali ke lautan. Ini menjadi sebuah siklus. Tapi ketika air laut berubah menjadi hujan, jumlahnya jauh lebih sedikit. Bukan karena jumlah racunnya berkurang, tapi racunnya sekarang menjadi lebih kental. Tak lama kemudian semakin banyak awan hitam muncul di tungku kaisar dan hujan terus turun. Ombak menderu dan satu wanglin terus memurnikan. Permukaan laut terus menurun. Setelah tiga hari hujan tanpa henti, hanya setengah dari lautan yang tersisa. Warna lautan sekarang menjadi hitam pekan dan bahkan indra ilahi pun tidak bisa menembusnya. Racun di dalamnya menjadi sangat menakutkan. Melihat tidak ada hal yang tidak normal yang terjadi dan samudera racun itu masih dalam proses pemurnian, wanglin pun menjadi tenang. Ia lantas melambaikan tangannya dan lautan racun menghilang dan alam lain muncul. Alam ini dipenuhi dengan lautan tak berujung tetapi lautan ini berwarna ungu dan dipenuhi dengan jiwa api dupa yang langka. Lingdong yang terhormat sedang duduk di dasar samudera ini. Tangannya membentuk segel saat ia memurnikan jiwa-jiwa api dupa ini. Ada sebuah patung raksasa di belakang yang mulia Lingdong. Ini adalah patung dewa iblis dari klan Lingdong. Patung ini memancarkan cahaya dan semua jiwa api dupa yang diselimuti cahaya ini menunjukkan kebingungan dan perjuangan. Beberapa jiwa api dupa telah bertobat dan memberikan api dupa mereka pada Lingdong untuk ia serap. Wajah Lingdong yang terhormat pun tampak kemerahan dan ia penuh dengan kegembiraan. Namun proses ini masih berjalan agak lambat. Sambil merenung, Wang Lin memisahkan sebagian dari indera sucinya ke dalam tungku kaisar. Kemudian sosoknya muncul di langit di atas samudera ungu. Budha kuno, ucap Wang Lin pada Lingdong. Lingdong pun berhenti seratus kaki dari Wang Lin dan berlutut di udara. Budha kuno, Lingdong menyapa Tuhan. Aku ingin tahu apakah Tuhan memiliki sesuatu yang ingin budha kuno ini lakukan. Aku akan memberimu mantra. Aku percaya bahwa dengan tingkat kultifasimu, kamu seharusnya bisa menyelesai mempelajarinya dengan cepat. Dengan mantra ini, kamu dapat menyerap api dupa di sini dan memasuki langkah ketiga yang sejati dengan lebih cepat lagi. Lalu Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Segel melesat pada Lingdong. Lingdong tidak menghentikannya, membiarkannya menebus dahinya dan mendarat di jiwa asalnya. Mantra Dao menyatu. Cepat pahami mantra ini. Pada saat yang sama di luar, pria kekar dari klan Serigala Surgawi bergegas melalui platform peringkat limanya. Ia semakin dekat dengan lokasi Wang Lin. Tidak jauh lagi. Hanya tiga hari lagi bagiku untuk sampai di sana. Jika aku bisa mendapatkan sembilan daun ini, maka aku bisa menggunakan Dao Serigala Surgawiku dan menyegelnya, sehingga bisa tinggal bersamaku selamanya. Meskipun aku masih berada di tahap awal Nirwana Void, tapi aku akan menjadi kultifator Nirwana Void tahap awal yang terkuat. Mata pria kekar itu dipenuhi kegembiraan saat ia mengendalikan platform untuk terbang lebih cepat dan lebih cepat. Pada saat ini, Ling Dong yang terhormat dihadiahi mantra penyatuan Dao oleh Wang Lin. Kemudian tubuhnya bergetar dan ia perlahan tenggelam ke dasar lautan. Ling Dong telah sepenuhnya memahami mantra Dao setelah beberapa jam. Meskipun pemahamannya tidak sedalam Wang Lin, itu sudah cukup untuk menghadapi jiwa-jiwa api dupa yang tidak memiliki tuan ini. Lautan di dalam tungku kaisar bergolak dengan keras sampai membentuk pusana raksasa. Di tengah-tengahnya adalah Yang Mulia Ling Dong. Matanya memancarkan cahaya misterius saat ia menggunakan mantra Dao yang diberikan Wang Lin untuk menyatu dengan jiwa-jiwa api dupa. Wang Lin sendiri masih duduk di luar tungku kaisar saat ia terus menggunakan kekuatan dewa kununya untuk memelihara 19 pohon itu. Saat ini pohon-pohon itu tidak lagi terlihat layu. Mereka menunjukkan tanda-tanda tumbuhnya daun. Setelah mengalihkan pandangannya, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan sebuah celah di ruang penyimpanannya terbuka. Ia pun menarik keluar gadis yang tersegel dari klan pemusnahan penyegelan. Siapa namamu? Tanya Wang Lin. Setelah mendengar pertanyaan Wang Lin ini, bulu mata gadis itu bergetar dan ia perlahan membuka matanya. Tapi saat ini matanya dipenuhi kepanikan. Ia menggigit bibir bawahnya dan tidak berani menatap Wang Lin. Sangat mirip dengan Yao Shisun. Mata Wang Lin menjadi dingin dan ia berkata, Siapa namamu? Ziman. Feng Ziman. Ziman, itu nama yang bagus. Kamu sudah mati dua kali. Bagaimana kamu masih bisa bertahan? Tanya Wang Lin. Aku adalah pelayan Daumaster Miao Yin. Kamu, kamu telah menangkapku. Jadi ia pasti akan membunuhmu. Gadis itu menggigit bibir bawahnya dan menatap Wang Lin. Rasa takutnya masih ada, tapi ia menekannya dengan paksa. Ia tidak bisa masuk ke makam urdu kuno. Balas Wang Lin. Mustahil. Avatar Daumaster Miao Yin tidak mungkin terbunuh di sini. Gadis itu ketakutan dan bahkan suaranya menjadi tajam. Wang Lin dengan dingin menatap gadis ini dan tidak menjelaskan. Ia pun melambaikan tangannya dan sebuah batu giyok terbang keluar. Batu giyok itu menyentuh dahi gadis ini dan adegan avatar Daumaster Miao Yin yang sekarat muncul di benaknya. Gadis ini adalah seseorang yang dekat dengan Daumaster Miao Yin. Jadi ia tahu banyak tentang mantranya. Ia memiliki metode sendiri untuk menentukan apakah informasi di dalam batu giyok itu benar atau salah. Wajah gadis ini pun kini menjadi semakin pucat. Tidak sulit baginya untuk melihat bahwa semua itu adalah benar. Kesabaranku terbatas. Jika kamu tidak menjawab pertanyaanku, aku akan menghancurkan jiwamu. Suara Wang Lin berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang aneh dengan klan pemusnahan penyegel. Jadi ia tidak menggunakan pencarian jiwa secara langsung. Tapi pertama-tama mulai menghancurkan perlawanan gadis ini. Lantas Wang Lin pun berkata, Tidak ada kebencian yang mendalam di antara kita sebelumnya. Bahkan jika kamu memburuku, aku sudah pernah membunuhmu. Jadi itu bisa dianggap imbang. Jika kamu bekerja sama, aku tidak akan membunuhmu. Dan aku bahkan bisa melepaskanmu. Gadis itu pun merenung sebentar dan bergumam. Anggota klan pemusnahan penyegelanku memiliki tiga nyawa. Dari mantra apa? Tanya Wang Lin. Itu bukan mantra. Ketika orang-orang dari klan pemusnahan penyegelanku lahir, tetua klan membawa kami untuk menyembah leluhur. Setelah menyembah leluhur, kami memiliki tiga kehidupan. Kamu sedang merayu kematian. Kamu masih berani menyembunyikan sesuatu dariku. Karena kamu meminta kematianmu, jangan salahkan aku. Ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin saat ia mengangkat tangan kanannya. Mata gadis itu pun dipenuhi rasa takut yang tak berkesudahan. Lalu ia langsung berteria. Aku, aku tidak menyembunyikan apapun darimu. Ketika anggota klan ku lahir, mereka tidak memiliki tanda klan. Hanya setelah menyembah leluhur, barulah tanda klan itu muncul dan kemudian kami akan memiliki tiga nyawa. Tangan kanan Wang Lin berhenti tiga inci dari dahi gadis itu dan ia dengan dingin menatapnya. Bagaimana mantra penyegelan dari klan pemustahan penyegel digunakan? Kami menawarkan hidup kami dan membuka tanda klan. Kekuatan leluhur keluar dari tanda itu dan melakukan penyegelan. Gadis itu pun dengan cepat menjawab. Begitu ia selesai berbicara, tangan kanan Wang Lin tiba-tiba mendarat di dahi gadis ini. Dan Wang Lin mulai melakukan pencarian jiwa. Pikiran gadis itu runtuh dan tidak melakukan perlawanan saat Wang Lin menyapu melaluinya. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin, ia dapat dengan mudah mencari ingatan gadis ini tanpa melukai jiwanya. Setelah mengetahui semua ingatannya, matanya berbinar dan tangan kanan Wang Lin menyapu dahinya. Ia mencabut tanda klan dari dahi gadis itu. Dengan lambayan tangannya segel-segel memenuhi tubuh wanita itu dan Wang Lin menariknya ke dalam ruang penyimpanan. Kemudian Wang Lin merenung sambil memandangi tanda klan yang berkedip-kedip di tangannya. Klan pemusnahan penyegel adalah klan yang sangat aneh. Mereka tidak memiliki hubungan darah, melainkan bayi-bayi yang diculik. Dan jika mereka dapat bertahan hidup dengan menyembah leluhur, mereka akan menjadi bagian dari klan. Kemungkinan kematian sangat tinggi. Dan dahulu kala, altar klan pemusnahan penyegel menghilang. Saat ini hanya ada sedikit anggota klan pemusnahan penyegel yang tersisa. Dan karena tanda klan dicap pada mereka, mereka tidak akan mati saat kehilangan tanda klannya. Dan bahkan tingkat kultivasi mereka tidak akan jatuh. Namun mereka tidak lagi menjadi bagian dari klan pemusnahan penyegelan. Yang perlu diperhatikan tentang klan pemusnahan penyegelan, selain mantra penyegelan mereka yang aneh, itu adalah mantra tiga nyawa mereka yang luar biasa. Mantra ini dapat diambil dan digunakan oleh orang lain. Setelah melihat tanda klan pemusnahan penyegelan itu, Wang Lin pun diam-diam menyimpannya. Ketika ia menyimpan tanda klan, Wang Lin menatap sembilan belas pohon yang ia pelihara. Pohon-pohon ini penuh dengan kehidupan dan sangat hijau. Daun-daun yang tak terhitung jumlahnya muncul pada pohon-pohon itu. Tapi tidak satu pun dari daun-daun ini adalah daun kuno. Jadi Wang Lin terus menyuntikkan kekuatan lewa kuno ke dalamnya. Salah satu pohon tampak seperti pohon musim gugur. Dan daun-daunnya pun berangsur-angsur berguguran. Hanya satu daun yang tersisa dan tidak jatuh. Akibatnya semua kekuatan dewa kuno yang masuk ke dalam pohon mengalir pada daun ini. Wang Lin pun dengan tenang menatap daun itu. Dan setelah daun itu menyerap sejumlah besar kekuatan dewa kuno, daun itu pun bersinar. Namun itu masih daun biasa tanpa aura dewa kuno. Pohon itu tidak lagi menyerap kekuatan dewa kuno dan perlahan layu sampai berubah menjadi debu. Wang Lin mulai mengerutkan keningnya. Pada saat ini daun-daun di 18 pohon yang tersisa mulai berguguran. Dari kelihatannya itu akan sama seperti sebelumnya. Dan jika ini terus berlanjut maka sejumlah besar waktu dan kekuatan dewa kuno yang telah dihabiskan Wang Lin akan sia-sia. Kenapa seperti ini? Mungkinkah aku salah menilai? Daun kuno, daun kuno, daun kuno. Mata Wang Lin berbinar seolah-olah ia kini telah menyadari sesuatu. Ia kemudian menarik napas dalam dalam dan menium. Saat angin menyapu daun-daun di 18 pohon itu semuanya berguguran dan menyisakan 18 daun. Daun-daun itu tertiup oleh napas Wang Lin dan sepertinya menyerap aura di dalamnya. Lalu daun-daun itu memancarkan cahaya yang bersinar. Mata Wang Lin pun dipenuhi dengan sukacita dan tangan kanannya terulur ke arah kekosongan. 18 selai daun itu terlepas dari pohon dan terbang ke arah Wang Lin. Dan ini adalah daun-daun kuno. Kegembiraan pertama tidak berakhir ketika kegembiraan kedua tiba. Lautan racun di dalam tungku kaisar kini telah menghilang dan berubah menjadi 9 tetes racun yang bahkan. Akan mengejutkan kehancuran besar. Setiap tetes racun ini dipenuhi dengan jiwa api dupa yang tak terhitung jumlahnya dan juga racun surgawi. Tak lama kegembiraan ketiga datang. Di alam lain dari tungku kaisar, Yang Mulia Lingdong telah menyerap semua jiwa api dupa dari Laut Ungu dan dia akhirnya mengambil setengah langkah penting. Ia telah menjadi kultifator langkah ketiga yang sejati. Pusaran berputar dengan cepat dan Yang Mulia Lingdong pun menyerbu keluar. Matanya dipenuhi kegembiraan dan aura yang kuat meledak darinya. Api dupa yang tak terhitung muncul di sekitar Lingdong seperti pita ilusi. Ini adalah karakteristik khas dari kultifator langkah ketiga. Setelah sukacita ketiga datanglah sukacita keempat. Gemuruh menggelegar bergema di langit di atas hutan ini. Sebuah pelafon setinggi 50 ribu kaki muncul melalui distorsi di langit. Ada seorang pria kekar yang berdiri di atas pelafon. Ia terkejut karena tidak menyangka akan melihat Wang Lin di sini. Saat pria kekar dari klan surgawi itu terkejut Wang Lin pun melambaikan tangannya. Tato Guntur yang tersembunyi di langit tiba-tiba muncul. Semua ini terjadi dalam sekejap dan Tato Guntur itu pun turun. Pria kekar itu beriaksi dengan sangat cepat. Dengan lambayan tangannya daun kunonya muncul. Ia meletakkan daun kuno di dadanya untuk menyegel emosinya sehingga tidak bisa terkena dampak api etrial Wang Lin. Ada sedikit ejekan di wajahnya saat tangannya membentuk segel dan seekor serigala surgawi setinggi 10 ribu kaki muncul. Makhluk itu pun mengaum dan menerkam ke arah Tato Guntur Wang Lin. Tapi tepat pada saat itu, api sembilan warna menyala dengan mengancam di belakang Tato Guntur dan mengelilingi serigala surgawi. Ada juga kilatan cahaya darah saat pedang darah menembus serigala surgawi lalu menyerbu ke arah pria kekar itu. Pria kekar ini pun seketika tersenyum sambil melambaikan tangan kanannya. Api dupa muncul dan membentuk serigala setinggi 10 ribu kaki yang menerkam pedang darah. Lalu pria kekar itu menerjang melalui batasan Wang Lin dan melesat ke arahnya. Matanya terkunci pada 18 daun kuno di depan Wang Lin dan keserakan muncul di matanya. Aku sangat senang bisa bertemu denganmu di sini. Aku akan membunuhmu dan mengambil daun-daun kuno itu. Satu batu untuk membunuh dua burung. Ini adalah hal yang sangat menyenangkan. Pria kekar itu tersenyum dan tangan kanannya membentuk cakar saat mengulurkan tangan pada Wang Lin. Kamu benar-benar mengatakan banyak omong kosong. Wang Lin masih tenang dan saat pria kekar itu mendekat ia melambaikan tangan. Tunku Kaisar muncul dan menghantam ke arah pria kekar tersebut. Lantas tangan pria kekar itu pun bertabrakan dengan Tunku Kaisar menyebabkannya bergetar hebat. Tapi tepat pada saat ini kekuatan pantulan yang kuat datang dari tempat tangan pria kekar itu mendarat. Kekuatan ini memasuki tubuhnya dan menyebabkan ekspresinya berubah. Laki kekar itu pun terbatuk-batuk dan hendak mundur. Tapi tak lama kemudian sebuah tawa keluar dari Tunku Kaisar. Yang mulia Ling Dong memiliki noda darah di sudut mulutnya saat ia keluar dari lautan ungu di dalam Tunku Kaisar. Api dupa yang tak berujung mengelilingi tubuhnya dan menciptakan gema yang menggelegar. Ling Dong Kupil mata pria kekar itu menyusut dan ia merasa ada yang tidak beres. Kemunculan Ling Dong telah mengacaukan perhitungannya pada Wang Lin. Ia dikejutkan oleh api dupa di sekitar Ling Dong. Dan pria kekar itu tidak tahu mengapa Ling Dong membantu Wang Lin di sini. Zou Jin Ling Dong yang terhormat bergegas maju dan mendekati pria kekar itu dalam sekejap. Lautan ungu mengamuk dan berubah menjadi patung raksasa dengan tangan terlipat. Kekuatan penghancur yang kuat pun melesat pada pria kekar ini. Pria kekar itu pun dengan cepat mundur dan saat ia mundur, ia merobek sebuah celah. Bau amis datang dari dalam celah dan sepasang mata merah tua muncul. Sepasang mata itu terlihat kejam dan lolongan serigala pun terdengar. Sebuah bayangan besar berwarna merah melesat keluar menampakkan dirinya sebagai seekor serigala merah yang berukuran puluhan ribu kaki. Serigala itu menerkam patung Ling Dong yang terhormat. Sementara itu Wang Leng mengungkapkan sedikit ejekan dan ia pun membuka mulutnya. Kamu senang setelah melihatku. Tapi kamu tidak tahu kalau aku lebih senang lagi karena bertemu denganmu. Wang Leng melambaikan tangannya dan dua dari lapan belas daun di hadapannya terbang. Kecepatan mereka tak terbayangkan. Saat celah muncul di belakang pria kekar itu dan serigala merah melolong. Daun-daun itu menembus ruang angkasa dan mendarat pada celah. Lantas Wang Leng menunjuk ke depan dan dua daun kuno lagi terbang keluar. Mereka sangat cepat dan bisa menyegel apapun di dunia. Mereka langsung melewati pria kekar itu dan membentuk penghalang di belakangnya. Pria kekar itu tahu betapa anehnya daun kuno ini. Dan pada saat ini ia mengubah lintasannya lalu bergerak ke kiri. Ke kiri. Wang Leng menunjuk kedua daun kuno dan menyeka dan mereka menyegel langit di kiri. Saat pria kekar itu berhenti dan berbalik ke kanan Wang Leng mencibir. Ia juga melambaikan tangannya dan dua daun kuno lagi menyegel langit ke kanan. Ke kanan. Bahkan ke atas dan ke bawah. Kamu tidak akan berhasil. Kemudian empat daun kuno terbang keluar dan menyegel langit di atas dan di bawah. Hanya menyisakan bagian depan yang terbuka. Namun yang mulia Ling Dong telah memanggil patung itu dan bertarung dengan Serigala Merah. Menghasilkan gemuruh yang menggelegar. Kemudian Wang Leng melangkah maju dan melambaikan tangan kanannya. Daun kuno yang tersisa. Semuanya terbang ke arah pria kekar dari klan Serigala Surgawi. Lalu Ling Dong yang terhormat terbang keluar dari benturan dan menyerbu ke arah pria kekar itu. Saat gemuruh bergema, semua jalur mundur pria kekar ini telah disegel. Pada saat krisis ini, tangan pria itu membentuk segel dan sejumlah besar jiwa api dupa muncul. Ruang terdistorsi dan duri yang tak terhitung jumlahnya mengebor keluar dari lengan pria kekar itu. Duri-duri ini tampak seperti taring Serigala. Kawanan Serigala, sembahlah bulan. Pria kekar itu meraung, lalu ia melambaikan tangan dan gigi-gigi Serigala jatuh dari lengannya. Semua gigi itu berubah menjadi Serigala-Serigala yang ganas. Jumlah mereka sangat banyak. Saat mereka akan melolong, langit menjadi mendung dan bulan darah pun muncul. Namun, ia tidak memiliki kesempatan untuk sepenuhnya menggunakan mantra langkah ketiga ini. Tangan kanan Wang Lin pun kini menunjuk ke langit dan tungku kaisar mengembang, mengelilingi dunia dan menutupi langit bulan merah. Itu menyebab puluhan ribu Serigala ganas. Ekspresi pria kekar Zoujin yang ditahan oleh Lin Dong pun berubah. Ia akan memberikan segalanya untuk menggunakan mantra-nya. Namun, tangan kanannya tiba-tiba berhenti. Ia tidak dapat menyelesaikan segelnya. Lantas sembilan, tetes air hitam muncul di sekelilingnya. Mereka mengeluarkan aura yang menyebabkan kulit kepala Zoujin mati rasa. Bergerak atau kamu akan mati. Suara dingin Wang Lin perlahan bergema. Kata-kata Wang Lin sedingin es dan menghentikan Zoujin untuk bergerak. Keringat muncul lidahinya saat ia menatap sembilan tetes cairan racun yang mengelilinginya. Zoujin bisa dengan jelas merasakan tetes-tetes racun ini mengandung racun yang tak terbayangkan. Satu tetes saja sudah cukup untuk membuat tubuh dan jiwa asalnya membusuk hingga tidak ada yang tersisa. Melihat Zoujin terjebak mata Wang Lin berbinar dan ia pun berkata, Ling Dong! Ling Dong yang terhormat langsung melangkah maju dan berhenti seratus kaki dari Wang Lin. Lantas ia berlutut dan berkata, Apakah tuan ingin membunuhnya atau memurnikannya? Tuan! Kata ini masuk ke telinga Zoujin dan membuatnya terkejut. Kultifator langkah ketiga adalah eksistensi terkuat dan jumlahnya sangat sedikit. Masing-masing dari mereka sangat terkenal. Bagaimana mungkin mereka bisa mengenali siapapun sebagai tuannya? Apalagi seseorang yang bahkan belum mencapai langkah ketiga. Murnikan Wang Lin melambaikan tangannya dan Tungku Kaisar tiba-tiba berubah. 18 daun kuno mendarat di Tungku Kaisar dan menyegelnya. Kemudian jiwa-jiwa muncul dan mulai memurnikan. Ling Dong yang terhormat memasuki alam lautan racun dengan bantuan Wang Lin. Ia duduk di udara dan memulai proses pemurnian Buddha kuno. Zoujin berbeda dengan Ling Dong. Ia adalah seorang kultifator langkah ketiga sejati. Jadi tidak akan mudah untuk memurnikannya menjadi seorang budak. Bahkan Dao Mimpi hanya akan meningkatkan peluang setelah Wang Lin menghancurkan kondisi mental Zoujin. Saat ini Zoujin ditekan di Tungku Kaisar dengan Ling Dong berjaga-jaga dan 18 daun kuno menyegel Tungku. Yang terpenting 9 tetes racun itu ada di sekelilingnya. Jadi Wang Lin yakin Zoujin tidak bisa melarikan diri. Bintang Dewa kuno Wang Lin berkelebat dan ia menyimpan Tungku Kaisar itu. Ia kemudian melihat ke bumi di bawahnya. Bagian dalam hutan sudah kosong hanya menyisakan beberapa pohon di tepian luar. Di tengah di mana keserakan telah menemukan patung itu. Pusaran itu masih mengambang di sana. Wang Lin pun merenung sebentar. Ia berniat untuk membawa hutan dan tengkorak itu bersamanya. Namun Wang Lin tidak yakin apakah pusaran itu akan menghilang jika ia membawanya pergi. Dan jika itu menghilang maka itu akan menjadi hal yang sia-sia. Pusaran ini sangat penting bagi Wang Lin. Ia telah memindainya dengan indera keilahiannya dan Wang Lin tidak yakin apakah pusaran ini akan mengirimnya kembali ke sistem bintang kuno. Ia hanya yakin bahwa pusaran ini memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Setelah merenung Wang Lin tidak bertindak sembarangan. Tangannya membentuk segel dan sejumlah besar batasan memenuhi langit menyegel tempat ini. Wang Lin menggunakan waktu beberapa hari dan benar-benar menyegel tempat ini. Ia pun kemudian melangkah maju dan meninggalkan dunia tempat hutan itu berada. Ketika muncul kembali Wang Lin berada di dalam kabut di dalam dewa kuno. Ia mulai melepaskan batasan untuk menyegel area tersebut dari luar sebelum akhirnya bersantai. Bahkan jika seseorang mendapatkan daun kuno dan datang ke sini. Mereka harus melanggar batasan di sini terlebih dahulu. Wang Lin sangat percaya diri dengan batasannya. Matanya berbinar dan waktu mengalir muncul untuk meningkatkan usia pembatasan waktu membuatnya semakin kuat. Setelah melakukan semua ini, tatapan Wang Lin mendarat pada platform peringkat 5 milik Seo Jin. Ia pun melambaikan tangannya dan platform itu bergemuruh. Semua runnya terbang ke arah Wang Lin. Ketika run itu mendekat, Wang Lin mengeluarkan platform peringkat 5 miliknya. Setelah menyerah perun dari platform milik Seo Jin. Platform Wang Lin tiba-tiba melebar keluar dan menjadi 60 ribu kaki. Berdiri di atas platform itu, Wang Lin merasakan indera ilahi yang familiar masuk ke dalam pikirannya. Lebih banyak peta kini muncul di benaknya. Pada saat itu sebuah suara agung bergema di dalam hati Wang Lin. Peringkat 9 adalah akhir. Aku memiliki tiga istana. Surga, bumi, manusia. Istana manusia berisi pedang Renhu. Pedang ini telah menemaniku sepanjang hidupku. Mengalami pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Karena semua pembunuhan itu, pedang Renhu berubah menjadi iblis dan memiliki tiga segel yang ditempatkan di atasnya. Lalu suara itu menghilang dan Wang Lin tetap tenang. Sesaat kemudian matanya berbinar dan ia mengendalikan platform setinggi 60 ribu kaki. Menghilang ke dalam kabut. Sepanjang jalan Wang Lin bergerak dengan cepat. Ia samar-samar bisa merasakan aura platform lain di depannya. Aura ini berasal dari platform peringkat 5 atau lebih tinggi. Mereka lebih jauh di depan daripada Wang Lin. Menurut perhitungan Wang Lin yang paling jauh di depan, sudah mencapai peta ke-8. Ada 9 peta secara total. Menurut kata-kata Yimu, bukan siapapun yang mencapai peta ke-9 yang tercepat. Tapi siapapun yang mampu mendapatkan platform peringkat 9, mampu untuk memenuhi persyaratan. Dengan kecepatanku saat ini, aku tidak bisa bergerak lebih cepat dari yang ada di depanku. Wang Lin duduk di platform dan mulai merenung. Setelah sekian lama, ia menyentuh titik di antara alisnya dan matanya bersinar. Semua orang di makam urdu kuno memiliki nomor. Tapi aku tidak. Jika Tosun datang ke sini, ia juga tidak akan memiliki tanda nomor. Aku adalah dewa kuno. Jadi aku tidak perlu ditandai dengan nomor. Lalu, apa sebenarnya tanda nomor ini? Mata Wang Lin berbinar dan samar-samar ia menyadari sesuatu. Lantas tangannya menyentuh platform di bawahnya dan salah satu run terbang keluar, lalu diraih oleh Wang Lin. Waktu pun perlahan-lahan berlalu, Wang Lin membiarkan platform itu membawanya ke depan. Platform itu bergerak melalui peta kelima dan memasuki peta keenam. Run di dalam tangannya telah berubah ratusan kali dan Wang Lin sudah memeriksanya dan setiap perubahannya dengan hati-hati. Ada kekuatan yang sangat aneh di dalam run ini. Kekuatan run ini sepertinya memungkinkan orang untuk berada di sini untuk waktu yang singkat. Lalu, tangan kanan Wang Lin terulur dan gadis dari klan pemusnahan penyegel muncul di hadapannya. Meskipun ia telah mengambil tanda klan gadis ini, masih ada tanda di antara alisnya. Ini adalah tanda nomor. Setelah sekian lama, Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Kekuatan dewa kuno memenuhi tangannya dan ia dengan lembut mengusap dahi gadis ini. Gadis itu pun gemetar dan setelah tangan kanan Wang Lin bergerak melewatinya, tanda itu masih ada di sana. Wang Lin pun merenung sebentar dan ia mengeluarkan botol jiwa kuno dari tempat penyimpanan. Tangan kanannya memukul botol itu dan jiwa iblis kuno keluar dengan raungan. Saat itu muncul, Wang Lin menangkapnya dan menghancurkannya. Jiritan sedih bergema dan kekuatan iblis kuno memenuhi tangan Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan ia pun memadukan kekuatan dewa kununya dengan iblis kuno. Waktu perlahan-lahan berlalu, perpaduan itu tidak bisa sempurna seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Kekuatan setan kuno. Mata Wang Lin menjadi semakin terang. Ia pun melambaikan tangannya dan sebuah labu terbang keluar. Saat Wang Lin mengetuknya, energi setan kuno muncul. Tangan kirinya meraih sebagian dari energi itu dan menyatukannya dengan kekuatan iblis kuno dan dewa kuno di tangan kanannya. Tiga klan urdu kuno. Tiga aura mereka langsung berkumpul dan menyatu di dalam tangan Wang Lin membentuk kekuatan yang unik. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin menyekat tangannya didahi gadis itu. Gadis itu pun membuka matanya dan mengeluarkan cerita menyedihkan. Tanda nomor diantara alisnya sudah dihapus oleh Wang Lin. Tanpa tanda nomor itu, tubuh gadis ini bergetar hebat. Kabut di sekelilingnya tampak mendidih dan menyerbu ke arahnya dari segala arah. Seolah-olah keberadaan gadis ini bertentangan dengan aturan makam dan itu menyebabkan serangkaian pergolakan. Dalam sekejap kabut masuk dengan cepat dan gadis itu pun menghilang dari hadapan Wang Lin. Menarik. Wang Lin bergumah pada dirinya. Kemudian ia melihat tanda nomor yang ia ambil dari gadis ini. Ia pun meletakkan tanda itu di samping dan membiarkan platform itu terbang ke depan. Setelah sekian lama, Wang Lin mengeluarkan jiwa setan kuno lainnya dan menghancurkannya untuk mendapatkan kekuatan setan kuno. Kemudian Wang Lin mengeluarkan lebih banyak kekuatan iblis kuno dari labu dan menggabungkannya dengan kekuatan dewa kuno miliknya. Setelahnya Wang Lin menggerakkan tangannya ke dahinya sendiri. Lalu terdengar suara ledakan yang menggelegar. Wajah Wang Lin bergetar dan energi asalnya berputar dengan cepat. Pada saat ini ketiga, kekuatan itu membentuk pusaran di antara alisnya dan rasa sakit yang tajam seperti ada sesuatu yang menusuk memenuhi tubuhnya. Saat kemudian rasa sakit itu menghilang dan sebuah tanda nomor juga muncul di antara alis Wang Lin. Ketika tanda nomor itu muncul, kabut di sekelilingnya melonjak dan mulai meraung-raung. Kabut itu seakan-akan ingin melahap Wang Lin dan platform 60 ribu kaki miliknya. Seolah-olah tindakan Wang Lin sudah mengacaukan hukum di tempat ini. Itu akan menghapusnya sama seperti gadis dari klan pemusnahan penyegel. Ketika kabut itu bergegas, Wang Lin tidak ragu-ragu untuk menggesekkan tangan kanannya ke dahinya dan merobek tanda nomor itu. Setelah ia melepaskan tanda itu, wajahnya menjadi pucat dan nafasnya menjadi kasar. Tepat ketika Wang Lin melepaskan tanda itu, kabut di sekitarnya menjadi tenang dan perlahan-lahan mundur. Setelah sekian lama, tawa Wang Lin bergema di dalam mengkabut. Ia melihat tanda angka dari tangannya. Wang Lin bisa berada di dalam makam Ordu Kuno tanpa tanda itu karena dia adalah Dewa Kuno. Namun tanda ini bisa dibuat dan itu membutuhkan perpaduan dari tiga klan kuno. Karena itulah Wang Lin tidak akan terhapus seperti gadis dari klan pemusnahan penyegel setelah tanda itu dihapus karena Wang Lin tidak seharusnya memiliki tanda itu. Tanda ini hanyalah sesuatu yang makam Ordu Kuno berikan pada orang-orang yang bukan dari tiga klan sehingga mereka bisa ada di sini untuk waktu yang singkat. Ini adalah makam Ordu Kuno. Jika hanya tiga anggota klan Ordu Kuno yang bisa masuk. Yang lain membutuhkan tanda untuk masuk. Setelah tanda seseorang menghilang mereka akan terhapus dari makam. Alasan anggota klan Ordu Kuno tidak memiliki tanda tetapi platform membutuhkan tanda untuk naik peringkat adalah agar tiga anggota klan Ordu Kuno membunuh orang luar dan mengambil tanda mereka. Orang luar bukanlah pewaris dan mereka adalah bagian dari ujian. Aku satu-satunya pewaris dan jika Towson ada di sini ia juga seorang pewaris. Namun Towson sangat sombong dan pikirannya berantakan jadi ia tidak mungkin memikirkan hal ini. Wang Lin melihat tanda di tangannya dan meletakkannya pada platform. Ia pun dengan cepat menyatu dengan platform. membunuh orang lain untuk mendapatkan tanda mereka bukanlah satu-satunya metode. Aku tidak bisa dibandingkan dengan monster-monster tua itu dan aku tidak punya cukup waktu tapi aku punya metode lain. Wang Lin tersenyum saat ia menggabungkan kekuatan ketiga klan sekali lagi untuk membentuk kekuatan misterius itu. Ia dengan ragu-ragu menekan dahinya dan saat tanda itu muncul ia dengan cepat menghapusnya. dalam sekejap mata hampir seratus tanda nomor dibuat oleh Wang Lin menggunakan tubuhnya dan ia menyatukannya ke dalam platform di bawahnya. Karena tindakannya yang sering dilakukannya ini kabut yang mengelilinginya menjadi sangat kuat dan meraung dengan keras. Namun Wang Lin mengendalikannya dengan sangat baik dan tidak memberikan kesempatan pada kabut itu untuk mendekat. Dengan menggunakan metode yang hampir curang ini, Wang Lin menciptakan ratusan tanda nomor dan menyatukannya pada platform. Setelah menyerap run dari platform pria kekar klan Serigala Surgawi, platform Wang Lin sudah memiliki lebih banyak dari yang diputukan untuk peringkat enam. Sekarang Wang Lin telah menggunakan metode yang hampir sesat ini untuk menambahkan lebih banyak run. Platformnya pun memenuhi persyaratan untuk menjadi peringkat tujuh. Bagian lain dari peta itu pun kini muncul di benak Wang Lin. Namun yang menjadi fokusnya bukanlah peta itu melainkan suara yang muncul di kepalanya untuk ketiga kalinya. Istana bumi adalah untuk para jiwa. orang tua orang tua ini telah membunuh tiga tuan surgawi dan memenjarakan jiwa mereka di sana. Aku awalnya berencana untuk menyempurnakan mereka menjadi avatarku tapi mereka yang datang kemudian bisa mengambilnya. Namun ketiga jiwa ini sangat kuat. Jadi jika kamu tidak percaya diri jangan lepaskan mereka. ketiga jiwa ini semuanya adalah individu yang kejam. Suara itu pun menghilang. Pikiran Wangling bergetar dan ia akhirnya mengerti apa arti istana bumi yang disebutkan pertama kali. Ia juga sudah mendapatkan beberapa petunjuk tentang pedang Renhu.